Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang mungkin aja tidak kalian ketahui. Tidak lupa, gue selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang terjebak di dalam tempat yang sangat sempit. Tidak lama kemudian, dari sela-sela tembok itu mulai keluar cairan semen yang begitu banyak. Anak kecil itu tidak bisa kemana-mana lagi, mau gak mau ia harus tenggelam di dalam kubahan semen dan film pun dimulai. 15 tahun setelahnya, keluarga kecil sedang merayakan kelulusan dari salah satu anak perempuan bernama Sam. Sam baru saja lulus dari sekolah insinyur yang dimana jurusan tersebut sangat sesuai dengan hobi dan kemampuannya. Sebagai hadiahnya, Sam diajak oleh ayahnya untuk bergabung dalam perusahaan ayahnya sendiri yang bergerak pada bidang penggusuran bangunan. Tentu saja, ajakan ini sangat amat menarik bagi seorang Sam, apalagi ia langsung mendapatkan proyek besar pertamanya. Ayahnya juga menyiapkan tiket keliling Eropa bersama pacarnya Sam yang bernama Peter apabila Sam berhasil menyelesaikan proyek ini. Pada hari itu juga, Sam langsung pergi menuju lokasi proyek yang akan menjadi tugas pertamanya. Setelah berjam-jam di perjalanan, Sam pun telah tiba di lokasi yang merupakan bangunan apartemen. Bisa kalian lihat sendiri, bangunan ini tidak terlihat seperti apartemen, melainkan seperti sebuah penjara. Dari sejarahnya, gedung ini dibangun oleh arsitek bernama Malestraza pada tahun 1990. Tidak lama dari itu, Sam disambut oleh seorang penjaga apartemen yang bernama Mary. Lalu, dari pintu utama terdapat seorang anak pria yang baru saja masuk ke bangunan itu. Ternyata pria ini bernama Jimmy yang merupakan anak dari seorang Mary. Saat itu juga, ibunya langsung menyuruh Jimmy untuk mengantar Sam ke kamar 208 dan memberi tahu segala aturan yang ada di bangunan ini. Baru saja naik ke lantai 2, Sam langsung dikagetkan dengan lampu yang mati secara mendadak. Ditambah lagi, Sam juga diperingatkan untuk tidak naik ke lantai 8 maupun atap bangunan. Untuk alasannya sendiri, tidak jelas kenapa Sam tidak boleh pergi ke lantai 8 di bangunan itu. Setelah berada di kamarnya, Sam pun bingung kenapa ada satu kamar yang ditandai sebagai milik Julie. Tapi, ia tidak mau berpikir aneh-aneh dan ia langsung membersihkan dirinya saat itu juga. Kemudian, Sam bertemu dengan Mary yang kebetulan sedang keliling di bangunan itu. Sam pun penasaran dan ia bertanya kepada Mary, sebenarnya ada berapa penghuni yang tinggal di apartemen ini. Uniknya, seluruh penghuni di apartemen ini hanyalah berjumlah 4 orang, yang di mana 2 orang terdiri dari Mary dan Jimmy dan 2-nya lagi penghuni tetap. Namun, Sam merasa ada yang ganjil kenapa penghuni lama di kamar ini tidak membawa segala perabotan-perabotan itu. Esok harinya, Sam bersiap diri untuk menganalisis struktur bangunan dan menentukan titik ledak yang terbaik. Sam bertugas memberikan laporan mengenai berapa banyak TNT yang dibutuhkan untuk merobohkan gedung ini. Itu pun ia harus menentukan titik ledaknya dan TNT apa yang cocok dengan struktur bangunan. Beberapa jam kemudian, ia pun langsung pergi ke salah satu minimarket untuk membeli beberapa makanan dan minuman. Karena rasa penasaran, ia meminjam sebuah komputer untuk browsing mengenai sejarah bangunan itu. Dari sini, ia mengetahui sebuah fakta bahwa Malestraza dan 16 orang lainnya sudah meninggal dalam keadaan mengeras di dalam tembok. Tragedi ini terjadi pada tahun 1993 yang lebih tepatnya 3 tahun setelah apartemen itu dibangun. Sesampainya di bangunan itu, Sam kembali menandai titik ledak terbaik untuk perobohan bangunan. Namun, ia dikejutkan dengan seorang pria yang berlari ke arahnya sambil membawa kapak. Ternyata, oh ternyata, pria ini adalah salah satu penghuni yang tidak terima dengan adanya kabar penggusuran Malestraza. Pada malam hari, gak ada angin, gak ada hujan, Sam secara tiba-tiba diajak oleh Jimmy untuk pergi ke lantai 8. Padahal, Jimmy sendiri yang melarang Sam untuk naik, tapi kali ini ia malah mengajak seorang Sam. Sambil menaiki lantai 8, Jimmy bercerita mengenai Malestraza yang meninggal di dalam tembok. Bahkan, sampai saat ini masih terdapat sebuah ruangan yang menjadi saksi dari insiden aneh tersebut. Jimmy juga memberitahu bahwa dari 16 korban tersebut, terdapat seorang anak kecil bernama Julie. Ya, kalau kalian ingat, itu adalah kamar yang berada di dalam kamar 208. Ditambah lagi, scene yang di awal film itu sebenarnya memperlihatkan insiden yang menimpa seorang Julie. Setelah sampai di dalam ruangan, Jimmy memperlihatkan beberapa tembok yang menjadi saksi tewasnya seorang Julie, Malestraza maupun ayah dari Jimmy sendiri. Ya, ayah dari Jimmy juga menjadi korban saat Jimmy masih di dalam perut ibunya. Maka dari itu, sampai saat ini kita tidak pernah diperlihatkan sosok ayah dari Jimmy. Sedangkan, untuk sosok Malestraza sendiri hanya tergambar di coretan tembok. Dari gambar itu, Jimmy pun mulai menakut-nakuti seorang Sam sambil bercanda. Namun, anehnya, dari kejauhan Sam menyadari ada seseorang yang melihat ke arahnya. Ketika itu juga, Jimmy berusaha untuk mengejar orang itu dan saat ini Sam hanya berada sendirian saja. Parahnya lagi, dalam keadaan seperti itu, lampu senternya malah mati secara mendadak dan hal itu membuat Sam yang panik sampai jatuh tidak karuan. Untung saja, Jimmy berhasil menemukan seorang Sam dan langsung mengajaknya keluar dari ruangan itu. Sam yang tadi jatuh harus mendapatkan sebuah luka di lututnya dan dengan senang hati, Jimmy menawarkan diri untuk mengobatinya. Tapi, karena ada kesempatan, Jimmy yang mengobati malah modus sambil ngelus-ngelus kakinya Sam. Sam pun sadar pada saat itu dan ia langsung curiga sampai-sampai membuat Jimmy malu. Di malam harinya, Sam yang sedang bercermin melihat kaca yang ada di belakangnya berguncang secara kuat. Setelah cerminnya diangkat, paku yang menjadi cantolan bagi cermin itu malah mengeluarkan darah tanpa sebab. Tapi, tiba-tiba Sam langsung ditarik ke dalam tembok dan ia tersadar dalam kondisi terkurung di dalamnya. Lebih mengerikannya lagi, tubuhnya perlahan-lahan harus tenggelam di dalam semen secara hidup-hidup. Untung saja, itu semua ternyata hanyalah sebuah mimpi buruk dan tidak benar-benar terjadi kepada Sam. Tidur yang tidak nyenyak di hari kedua membuat Sam terbangun sambil memeriksa kamarnya sendiri. Ia pun dikejutkan dengan kehadiran pacarnya yang bernama Peter dan datang ke tempat ini tanpa ngasih kabar. Saat itu juga, Sam bersama pacarnya nekat untuk naik ke lantai delapan secara diam-diam. Tanpa disengaja, Sam melihat sebuah tanda yang terdapat di sebelah pintu itu. Uniknya lagi, di tanda itu ada sebuah tombol yang berfungsi dan benar saja ada pintu masuk rahasia yang tidak disangka-sangka. Ternyata, di dalam pintu itu terdapat sebuah lubang yang begitu dalam. Mengejutkannya, dari dalam lubang itu ternyata dapat melihat isi kamar mandi di kamar 208. Dengan kata lain, selama ini saat Sam lagi mandi sudah diintip oleh Jimmy secara diam-diam. Tidak sampai di situ, di dalam lubang itu terdapat sebuah pintu lagi yang berisi tempat-tempat pembuangan sampah. Di saat yang bersamaan, Mary muncul di hadapan mereka dan Mary pun langsung bingung kenapa Sam bisa sampai di sini. Setelah momen itu, Sam melaporkan semuanya kepada Mary bahwa Jimmy secara diam-diam sudah mengawasinya di dalam kamar mandi. Ya, ujung-ujungnya Jimmy kena oce sama ibunya dan ia langsung kehabur dari hadapan mereka. Tapi, walaupun sudah melapor, Sam masih tidak menyangka kalau Jimmy bisa secabul itu. Lalu, Peter yang berada di sana merayu Sam untuk melupakan semuanya dan ia mengajak Sam untuk pulang pada besok pagi. Tapi, sebelum itu, udah jelas banget mereka pengen nempel-nempel sebelum pulang besok pagi. Di sisi lain, Jimmy yang berada di depan kamarnya Sam hanya bisa mendengar kemesraan mereka sambil bersedih. Pada esok harinya, Sam menyiapkan seluruh pakaiannya untuk pergi pada saat itu juga. Laporan dari analisisnya juga sudah disiapkan dan akan diberikan kepada ayahnya Sam. Yang dimana dalam meruntuhkan bangunan ini kurang lebih membutuhkan 600 kg TNT. Sebelum berpisah, Jimmy menyempatkan dirinya untuk minta maaf dan memberikan sebuah kado kepada Sam. Ternyata, kado itu adalah sebuah buku yang diambil oleh Jimmy dari kamar si nenek tua. Buku itu sendiri merupakan buku asli tulisan tangan Malestraza yang mencangkup struktur bangunan secara utuh. Mendengar hal itu, Sam menjadi antusias dan mencari tahu mengenai penjelasan dari buku itu. Kemudian, ia dan Peter pun diajak oleh Jimmy untuk mencari tahu di ruangan lantai 8. Tapi, Jimmy sudah tidak ada lagi dan yang terdengar hanyalah teriakan minta tolong. Ternyata, masih ada ruangan lain di lantai 8 yang menuju ke sebuah lubang besar. Ketika itu juga, Sam berniat turun ke lubang itu untuk menolong Jimmy yang terjatuh. Sedangkan, Peter berjaga di bagian atas sambil mengulurkan tali katrolnya. Pada awalnya, semua berjalan secara lancar tanpa kendala sama sekali. Namun tiba-tiba, ada sebuah besi tajam yang ditembakkan ke arah Peter secara otomatis. Alhasil, Peter harus tewas berdara-dara di depan mata pacarnya sendiri. Hal itu juga membuat tali katrol tidak tertahan lagi dan mau nggak mau Sam harus jatuh dari ketinggian. Beberapa saat setelah itu, Sam terbangun dalam keadaan tidak mengenangkan baju di dalam lubang. Anehnya, ia tidak sendirian berada di sana, melainkan ada seorang pria misterius. Betapa mengejutkannya bahwa malis terasa masih hidup dan terkurung di lubang apartemen ini. Ia pun memegang sebuah radio yang dimana dalam rekaman tersebut terdapat suara Jimmy lagi minta tolong. Dengan kata lain, suara yang didengar oleh Sam tadi adalah suara yang dibuat-buat alias bohong. Benar saja, dari atas lubang itu ada Jimmy yang sengaja melemparkan sebuah surat. Di dalam surat itu tertulis bahwa Jimmy tidak membiarkan Sam pergi dari apartemen ini. Dengan tujuan, Jimmy ingin agar Sam belajar bagaimana cara mencintai seorang Jimmy tanpa paksaan sedikitpun. Saking naksirnya, Jimmy secara diam-diam mengirimkan laporan kerja milik Sam ke perusahaan ayahnya sendiri. Bahkan, ia juga sengaja menceburkan mobil Sam ke dalam sebuah danau. Semua ini dilakukan oleh Jimmy agar membuat persepsi seolah-olah Sam tidak pulang karena pergi berlibur bersama Peter. Kini, di dalam lubang itu, Sam hanya bisa memperhatikan gerak-gerik Malestraza. Gak lama dari itu, Jimmy muncul dari atas lubang dan memberikan sebuah kaset kepada arsitek itu. Lalu, Malestraza pun berkata bahwa ketika anak laki-laki itu memberi perintah, maka kita harus mematuhinya. Jika tidak, percayalah kepadaku bahwa kita akan menderita. Benar saja, Jimmy menyuruh mereka berdua untuk menari di depan hadapannya sambil diiringi lagu. Parahnya lagi, Jimmy juga menyuruh mereka berdua untuk ciuman dan berhenti sesuai perintahnya. Sebagai hadiahnya, Jimmy memberikan sebuah walkie-talkie kepada Sam dan ia juga memberikan buah-buahan kepada Malestraza. Di sisi lain, pria penghuni apartemen mau gak mau harus meninggalkan bangunan itu. Itu semua dilakukannya karena sebentar lagi bangunan itu akan diruntuhkan. Sedangkan, si nenek tua malah tetap berdahan di bangunan itu dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sam yang merasa kehabisan akal mencoba untuk merayu Jimmy. Ia berkata kepada Jimmy bahwa ia membutuhkan obat-obatan karena sedang terluka. Tidak sampai di situ, Sam juga mengaku bahwa ia sangat suka ketika Jimmy mengelus kakinya pada malam itu. Bahkan, Sam juga sengaja membuka bajunya di depan mata Jimmy untuk membuat dirinya terkena rayuan. Namun, hal itu ternyata sia-sia dan sampai sekarang ini Sam tidak mendapatkan pertolongan. Malahan, hujan yang mengguyur tanah di lubang itu membuat Sam terkejut tanpa diduga. Ternyata, jasad pacarnya secara diam-diam dikubur oleh Malestraza di tanah itu. Ya, udah jelas itu semua dilakukannya atas perintah dari seorang Jimmy. Beberapa jam setelah itu, Malestraza bercerita kepada Sam bahwa ia sudah terkurung di sini selama 5.106 hari. Ia juga bercerita bahwa semua yang diberitakan oleh Mary kepada polisi adalah berita palsu. Yang dimana Mary bercerita kalau Malestraza sudah tewas di dalam tembok, padahal orang yang tewas di tembok itu adalah penguni lainnya. Sedangkan, Malestraza dibawa oleh Mary ke dalam lubang ini sebagai bentuk balas dendam karena suaminya sudah tewas akibat ide Malestraza. Memang benar apa adanya, Malestraza mengakui bahwa kepercayaan primitif mengenai struktur bangunan masih ia percayai sampai sekarang ini. Dengan adanya makhluk hidup yang ditumbalkan sebagai korban, maka bangunan dipercaya lebih kokoh daripada umumnya. Di saat yang bersamaan, Mary curiga kenapa Peter dan Sam tidak memberitahu dirinya ketika ingin pamit. Saat itu juga, Mary langsung pergi ke lantai 8 dan mendengar suara teriakan Sam dari bawah lubang. Tapi anehnya, ia malah menutup lubang itu dan langsung memarahi Jimmy semarah-marahnya. Mary bingung kenapa Jimmy bisa melakukan hal ini padahal lubang ini dibuat untuk mengurung seorang Malestraza. Kalau kayak begini, Mary jadi takut apabila tindakan ini diketahui oleh polisi dan tentunya akan membuat mereka berdua masuk penjara. Siang harinya, tim peledak yang mendapatkan surat laporan dari Sam sudah tiba di apartemen ini. Dengan kata lain, rencana Jimmy sudah berhasil dan membuat ayahnya Sam tidak curiga sama sekali. Sam pun terus merayu Jimmy agar ia bisa merubah pikirannya untuk menyelamatkan Sam. Sam juga berkata, bagaimana mungkin aku bisa belajar mencintaimu apabila diriku sendiri sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sedangkan, Malestraza tidak memberikan izin kepada Sam untuk kabur dari lubang ini. Ia pun langsung mengikat tangan Sam di lubang itu sambil menggali sebuah kuburan yang ia rancang sendiri. Kuburan itu sengaja dirancang oleh Malestraza dengan beberapa aliran pipa yang terhubung dengan tangki semen. Malestraza percaya, di saat tim peledak mencoba untuk meruntuhkan bangunan ini, bangunan ini tidak akan hancur apabila ada makhluk tambahan yang dikubur secara hidup-hidup. Di saat itu juga, secara diam-diam Sam mengambil sebuah besi tajam yang ada di belakang Malestraza. Saat ingin menusuk Malestraza, Malestraza malah tidak terkejut sama sekali dan ia menjelaskan bahwa memang itulah yang ia inginkan. Justru Malestraza membutuhkan bantuan Sam untuk sementara, yang di mana Sam bertugas untuk membunuh Malestraza saat ini juga. Emang benar-benar, gue kira Malestraza adalah orang yang jahat dan berniat untuk membunuh Sam. Tapi saat itu juga ia menyuruh Sam untuk membunuh dirinya, dan dengan berat hati Sam harus menancapkan besi itu ke tubuh Malestraza berkali-kali. Di akhir nafasnya, ia berterima kasih kepada Sam karena telah membantunya untuk tewas di dalam bangunan yang merupakan karyanya sendiri. Di luar bangunan, tim peledak sedang berhitung mundur untuk meledakan TNT yang sudah ditanam. Namun untungnya, tiba-tiba Jimmy berubah pikiran dan menyelamatkan Sam saat itu juga. Alhasil, hitung mundur langsung dibatalkan dan ibunya Sam ketakutan karena pengakuan anaknya. Ayahnya Sam pun terkejut bagaimana bisa anaknya berada di lubang itu. Pada akhirnya, Jimmy pun meminta maaf kepada ayahnya Sam dan ia melompat ke lubang itu. Ya, ujung-ujungnya Jimmy harus tewas di sebelah wanita idamannya, sedangkan Sam berhasil diselamatkan dan masih bernafas secara normal. Mary sendiri selaku ibunya Jimmy harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena ia terlibat dalam aksi penyakapan ini. Di ending scene dari film ini, Sam memuji seluruh karya dari Malestraza yang dimana sampai saat ini sudah ada 27 bangunan yang dibuat oleh Malestraza. Hebatnya, sampai sekarang ini seluruh bangunan itu masih berdiri tegak dan kokoh, ditambah lagi rencana penggusuran apartemen ini tidak jadi dilakukan untuk menghormati jasa Malestraza. Jujur aja, film ini keren banget sih menurut gue karena di awal film kita tertuju pada sosok Malestraza yang dikira jahat dan sadis. Tapi ternyata plot twistnya baru ditunjukin saat pertengahan film ini. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Walk In. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue Nandi cabut dulu. Dadah!